Intro Saya tuh memang dasarnya orang yang seneng banget makan seafood Tapi saya gak tau dengan temen-temen seafood itu kan banyak Ada ikan, ada kepiting, ada kerang Nah kira-kira temen-temen di rumah tuh seneng seafood yang jenis apa? Cumi sama kepiting Kalau cumi itu digoreng tepung dulu terus disiram saus tiram Terus kalau misalnya kepiting sih biasanya saus asam pedas gitu Udang Udang saus tiram dibakar Cumi-cumi Di oseng-oseng tumis Saking banyaknya pilihan seafood memang ada yang nyangkut di hati ada juga yang gak nyangkut di hati ya Apalagi ada sebagian orang yang beranggapan kalau makan seafood itu lebih mahal daripada kita makan ayam Kandungan gizinya lebih bergizi ayam daripada seafood Enggak juga sebenarnya makanan jenis apapun memiliki gizinya masing-masing Tapi memang kalau kita bicara soal seafood apalagi kita bicara soal kepiting Memang harganya ada kecenderungan lebih mahal ya daripada ayam Buat saya mau semahal apapun seafood tetap seafood selalu di hati Pengen tau kan mana saja sih jenis seafood yang mahal? Ini dia Satu jenis seafood yang mahal ada fugu Udang ini memiliki kandungan racun yang tinggi pada bagian tubuh tertentu Sehingga para chef harus berhati-hati saat menyiapkan daging ikan buntal ini untuk dimasak Mereka hanya menghindari pemotongan bagian yang beracun Kalau tidak racun tersebut akan mencemari bagian lain yang bisa dimakan Beberapa tempat juga menyediakan kulit organ kelain daging dari fugu Menurut data yang ada sekitar 20-40 orang meninggal setiap tahun Karena makan ikan buntal yang mengandung konsentrasi tinggi neurotoksin ini Meski beresiko beberapa orang tetap rela menegok kocek hingga 1,7 juta rupiah per 450 gramnya Masih dari jenis ikan yang bisa diolah menjadi sushi Ada ikan tuna otoro Satu gigit sushi dari ikan ini dihargai 315 ribu rupiah Warga Amerika mungkin lebih akrab dengan nama tuna blue bean Rasa dagingnya lebih kenyal Karena lemaknya juga lebih tinggi sehingga cocok disajikan dengan potongan kecil Sensasi daging kayak rasa yang dikeluarkan jenis tuna otoro inilah yang membuat harganya cukup mahal Harga tertinggi dari salah satu jenis seafood mungkin dipegang oleh caviar Bernama white gold yaitu telur yang dihasilkan dari ikan turgehon albino Dibanderol dengan harga 40 ribu USD per sendok Makanan ini punya nama asli strotarga Bianco Agar sesuai nama bekanya white gold menu ini dilapisi emas 22 karat Serta bubuk emas dalam dosis kecil yang membuat harganya semakin tinggi Selain itu kenapa harga caviar tinggi? Itu semua karena langkahnya keberadaan ikan tersebut yang bahkan nyaris punak Serta untuk menghasilkan 1 kg telur, produsen harus menunggu lama Ikan jenis ini juga bisa hidup hingga 100 tahun Semakin tua umur ikan, semakin nikmat telur yang dihasilkan Tidak hanya lezat dan kaya nutrisi, tapi memakan caviar tidak akan membuat kita gemuk Penyajian per satu sendok porsri caviar hanya mengandung sekitar 70 kalori Menjadikannya sebagai salah satu pilihan makanan sehat Wow luar biasa ya, beragam jenisnya, beragam juga harganya Tapi tetap saya senang banget dengan sebut Apapun itu jenisnya, berapapun harganya, kalau udah suka Pasti saya cobain Tapi sebenarnya menjadi concern saya Di antara semua jenis sebut yang sudah saya paparkan tadi Kira-kira mana yang lebih bergizi? Coba kita tanya ahlinya ya Jadi gini, kandungan gisi dari bahan makanan itu seperti seafood, kelompok seafood itu relatif hampir sama Jadi kita makan, prinsipnya jangan makan hanya satu jenis bahan makanan Tapi variatif Supaya apa? Karena saat gisinya akan saling mengisi Jadi ada satu jenis makanan, keunggulannya di kandungan apanya Nah ini akan saling mengisi Tetapi udang itu hati-hati Kolesterolnya tinggi Jangan terlalu seri Lebih baik sebenarnya makan ikan Tapi ikannya variasi Jangan satu jenis ikan Prinsipnya kita harus makan berbagai jenis ikan Pada saat saya membahas tentang seafood Pasti banyak sekali teman-teman wonderfood Ada pro dan kontranya Dan itu biasa Pasti teman-teman punya pikiran bahwa seafood itu bisa menyebabkan alergi Seafood itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit Misalnya kolesterol, asam urat Seafood itu mahal mbak Ogi di pasaran Seafood itu banyak sekali halnya Boleh-boleh saja teman-teman punya pikiran seperti itu Tapi saya mau ngajak kalian semua itu untuk melihat dulu Apa saja sih yang harus kalian kehatikan Sebelum kalian mengkonsumsi seafood Sebelum mengolah Kita harus mengetahui lebih dahulu Bagaimana cara pemilihan seafood yang kondisinya baik Untuk dikonsumsi Cara memilihnya Pastikan seafood tidak berbau busuk Melainkan hanya tercium bau amis khas seafood Untuk ikan Pilih yang sisiknya kuat Tidak cepat mengelupas Insangnya juga merah bukan abu-abu Sementara itu jika memilih udang Kamu bisa menilai dengan cara Udang segar mudah bergeser Atau tidak lengket dengan sama udang lainnya Tidak berbau busuk Dagingnya kenyal berwarna hijau keabuan Semi transparan Seafood jenis apapun sudah memiliki rasa yang khas Meski diolah dengan minim bumbu Rasanya tetap sejahas dan nikmat Untuk proses pengolahan Jika hendak menggunakan oven Settinglah panas jangan terlalu tinggi Jika ditumis dan direbus Sebaiknya dimasak tidak terlalu lama Karena aroma dan kandungan gizi akan hilang Serta daging akan lebih geras Gimana dengan tips-tips yang sudah saya bagikan tadi Masih takut mengkonsumsi seafood Mudah-mudahan udah enggak ya Nah buat teman-teman yang punya pertanyaan Ataupun ide pembahasan Boleh kirim ke Twitter ataupun Instagram kami Di atwonderfoodnet Atau bisa juga di Instagram saya Atriska Ogi Dan semoga bermanfaat ya tayangan hari ini Jangan lupa untuk tetap nonton terus Wonderfood Tiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 2 siang Hanya di NET